Halo semuanya, kembali lagi bersama Indah Tutorial. Di video kali ini, Indah mau ngasih tau ke kalian cara daftar monetisasi Youtube menggunakan handphone. Kalau sebelumnya kita itu cuma bisa lolos monetisasi melalui video panjang, yaitu kita harus mengumpulkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan hari terakhir. Nah sekarang Youtube itu memberikan kesempatan untuk kreator baru, untuk teman-teman yang pengen bergabung menjadi program partner Youtube, yang pengen videonya itu dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan melalui jalur video short. Persyaratannya itu adalah teman-teman harus bisa mendapatkan atau mengumpulkan 1.000 subscriber dan 10.000 penayangan video short yang valid dalam 90 hari terakhir atau dalam 3 bulan. Nah jika nanti teman-teman sudah berhasil mendaftarkan monetisasi channel kalian, baik video panjang maupun video pendek itu nanti akan tetap dimonetisasi. Dan buat teman-teman yang belum tahu cara mendaftar monetisasi, langsung saja kita tonton tutorialnya. Oke langsung saja langkah yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome. Nah disini kita tulis Youtube Desktop. Kita pilih Youtube Desktop. Nah disini kita pilih yang Login Youtube. Oke selanjutnya agar tulisannya nanti bisa lebih jelas, kita ubah tampilannya menjadi fullscreen. Nah seperti ini. Selanjutnya kita lihat menu yang paling kiri ya teman-teman. Nah disini kita scroll ke bawah. Kita pilih yang Logo S. Nah jadi disini akan ditampilkan persyaratan untuk bergabung menjadi program partner Youtube ya teman-teman. Nah disini kita lihat persyaratannya. Jadi ada 4 persyaratan untuk kita bisa lolos monetisasi atau bisa bergabung menjadi program partner Youtube. Persyaratan yang pertama yaitu kita harus mendapatkan 1.000 subscriber. Persyaratan yang kedua kita harus mendapatkan 4.000 jam waktu tonton publik atau jam tayang. Persyaratan yang ketiga kita harus melakukan verifikasi 2 langkah. Selanjutnya persyaratan yang keempat adalah kita harus memiliki 0 teguran perdoman komunitas yang aktif. Nah jika keempat persyaratan ini sudah ada checklist warna hijau seperti ini ya teman-teman. Itu tandanya kita sudah bisa daftar monetisasi atau mengajukan untuk bergabung dalam program partner Youtube. Oke langsung saja langkah yang selanjutnya. Kita pilih daftar sekarang. Nah disini ada beberapa langkah untuk kita bisa bergabung menjadi program partner Youtube. Nah disini tuh ada 3 langkah ya teman-teman. Langkah yang pertama yaitu tinjau persyaratan program partner Youtube. Nah jadi disini nanti langsung aja kita pilih tanda mulai. Nah jadi disini ada persyaratan-persyaratan yang harus kita baca ya teman-teman. Disini bisa teman-teman baca. Kita scroll aja ke bawah. Nah jika teman-teman sudah selesai membaca persyaratan untuk bergabung menjadi program partner Youtube. Nah disini langsung saja kita checklist. Kita checklist dua-duanya ya teman-teman. Nah jika sudah selesai selanjutnya kita pilih setujui persyaratan ya teman-teman. Nah selanjutnya disini akan muncul tanda selesai seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke langkah yang kedua yaitu daftar ke Google AdSense. Langsung saja kita pilih tanda mulai. Nah selanjutnya disini akan ada pertanyaan. Apakah anda sudah memiliki akun AdSense? Langsung saja kita pilih tanda panah. Nah disini buat teman-teman yang sudah punya akun Google AdSense teman-teman bisa pilih. Ya saya sudah memiliki akun. Buat teman-teman yang belum punya akun teman-teman bisa pilih. Tidak saya tidak memiliki akun. Dan buat teman-teman yang lupa teman-teman bisa pilih. Saya tidak tahu. Dan buat teman-teman yang belum punya akun Google AdSense. Ini nanti kita akan diarahkan untuk membuat akun AdSense kita ya teman-teman. Karena indah belum punya akun AdSense. Indah pilih yang tidak saya tidak memiliki akun. Nah selanjutnya disini kita pilih lanjutkan. Selanjutnya disini kita pilih email yang kita gunakan untuk mendaftar akun AdSense ya teman-teman. Kita pilih emailnya. Nah selanjutnya disini kita akan diarahkan untuk mendaftar akun Google AdSense kita ya teman-teman. Nah jadi disini langsung otomatis ada link channel Youtube kita ya teman-teman. Kita scroll saja ke bawah. Nah selanjutnya disini ada dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense. Disini kita pilih ya kirimi saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan. Nah kita pilih ya. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Kita pilih negara ataupun wilayah kita. Kita pilih tanda panah. Terus kita sesuaikan negara ataupun wilayah kita berada ya teman-teman ya. Nah disini kita pilih Indonesia. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Kita tinjau dan setujui persyaratan dan ketentuan dari Google AdSense. Kita baca persyaratannya. Nah kita scroll saja ke bawah. Nah selanjutnya jika teman-teman sudah selesai mempelajari ketentuan yang diberikan oleh Google AdSense. Teman-teman pilih checklist di tulisan ya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian. Teman-teman pilih checklist. Nah langkah selanjutnya disini kita pilih buat akun ya teman-teman. Oke kita tunggu sebentar. Nah selanjutnya disini kita akan diarahkan untuk mengisi data pribadi kita ya teman-teman. Oke langsung saja kita lengkapi data pribadi kita ya teman-teman. Langkah yang pertama kita pilih jenis akun. Nah disini ada perorangan dan bisnis. Ini nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan jenis akun kalian. Karena disini akun Indah sendiri jadi Indah pilih yang perorangan. Selanjutnya kita isi nama dan alamat ya teman-teman. Disini kita pilih nama dulu. Nah disini kita kasih nama yang sesuai dengan nama KTP kita ya teman-teman ya. Selanjutnya kita isi alamat ya teman-teman. Nah disini bakal Indah jelasin kenapa ada baris alamat 1 dan baris alamat 2. Jadi ini tuh disediakan apabila kita pada saat mengisi baris alamat 1 dan alamatnya itu tidak muat bisa kita lanjutkan di baris alamat yang kedua. Jadi itu tuh satu alamat saja bukan dua alamat yang berbeda ya teman-teman. Karena banyak banget nih teman-teman yang salah pengertian sehingga banyak juga yang mengisi baris alamat 1 dan baris alamat 2 itu dengan alamat yang berbeda. Nah selanjutnya disini kita isi alamat itu bisa sesuai dengan KTP ataupun sesuai domisili kalian berada sekarang ya teman-teman. Yang harus diperhatikan untuk mengisi alamat ini harus diisi dengan alamat yang benar-benar valid ya teman-teman. Nah selanjutnya kita isi kota ya teman-teman. Nah disini kita isi dengan nama kota kita masing-masing. Oke jika kita sudah selesai mengisi data pribadi kita langkah baiknya jika kita cek kembali apakah data pribadi yang kita isi itu sudah benar dan valid ya teman-teman. Jika sudah selesai langkah selanjutnya langsung saja kita pilih tanda kirim. Nah selanjutnya disini ada pemberitahuan mengalihkan Anda ke Youtube. Nah disini langsung saja kita pilih alihkan ya teman-teman. Nah jadi otomatis kita akan dialihkan ke Youtube studio kita ya teman-teman. Nah disini bisa kita lihat langkah kedua statusnya menjadi dalam proses. Nah jadi langkah selanjutnya kita itu tinggal nunggu email dari Google AdSense ya teman-teman. Langsung saja disini Indah sudah dapat email dari Google AdSense kita buka. Nah disini diberitahukan bahwa informasi kontak pembayaran telah diubah. Atau kita sudah selesai membuat akun Google AdSense. Langkah selanjutnya kita pilih tanda login ke akun AdSense Anda ya teman-teman. Kita pilih. Selanjutnya disini kita akan diberitahukan bahwa akun AdSense Anda sedang dalam peninjauan untuk Youtube. Nah jadi disini kita tunggu aja akun kita ditinjau oleh pihak Google AdSense ya teman-teman. Proses peninjauan biasanya memerlukan waktu kurang dari satu hari. Tetapi terkadang dapat sedikit lebih lama. Jadi setelah itu kita langsung bisa meriksa status AdSense kita di Youtube Studio ya teman-teman. Nah terkait kelanjutannya ini nanti kita akan dapat email dari Youtube ya teman-teman. Kita tunggu aja sampai kita dapat email dari Youtube. Ternyata nggak sampai 24 jam Indah itu udah dapat email dari Youtube yang memberitahukan bahwa channel Youtube Indah sudah diterima untuk bergabung dalam program partner Youtube. Oke jika kita sudah mendapatkan email seperti ini langsung saja kita cek ke Youtube Studio ya teman-teman. Nah dan di Youtube Studio juga kita akan diberitahukan bahwa channel Youtube kita sudah bergabung menjadi program partner Youtube. Oke jika sudah seperti ini langkah selanjutnya langsung saja kita pilih mulai. Setelah itu kita pilih aktifkan iklan. Nah disini kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Selanjutnya disini kita pilih yang semua video saya yang ada ya teman-teman. Setelah itu langsung saja kita pilih monetisasi semua. Oke dan daftar monetisasi channel Youtube kita sudah selesai ya teman-teman. Oke jadi itu tadi tutorialnya. Gimana gampang banget kan? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Teman-teman juga bisa request video tutorial apa yang harus Indah buat selanjutnya. Teman-teman bisa request di kolom komentar. Teman-teman juga bisa nge-DM di Instagram aku. Buat teman-teman yang belum berteman sama Indah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap Indah upload video terbaru. Terima kasih. Terima kasih.